Pemirsa, ajang pemilihan presiden dan legislatif telah berlangsung Rabu lalu. Namun perbedaan pandangan politik di etang masyarakat seolah mengakibatkan polarisasi. Untuk itu, Komandan Satuan Tugas bersama Partai Demokrat Agus Harimurtu Yudhoyono mengajak semua pihak untuk saatnya bersatu padu membangun bangsa ke depan. Ini yang saya sangat sedihkan. Saya dalam waktu satu tahun setengah terakhir ini terdiri dari berbagai identitas, suku, agama, ras, dan etnis, masuk golongan. Menurut AHY, bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjemuk dengan segala perbedaan yang ada. Perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan. Elit dan masyarakat pun hendaknya menghormati proses penghitungan suara yang kini berlangsung di KPU dan mengawal agar tidak terjadi kecurangan atau surat suara yang hilang hingga penghitungan suara usai pada 22 Mei mendatang. AHY berharap para elit dan tokoh menjadi suri tauladan bagi masyarakat untuk terus menyemai kedamaian dan persatuan di tengah-tengah masyarakat. Di mana masyarakat kita seolah-olah terbelah. Kita harus kembali duduk bersama sebagai bangsa. Jangan sampai kemudian seolah-olah 17 April ini bukan menjadi momentum untuk semakin baiknya Indonesia ke depan tapi justru menjadi sebuah insiden kebangsaan yang memakibatkan kita semakin berjarak satu sama lain kita tidak fokus pada upaya pembangunan bangsa ke depan. Saya ingin kita semua menjadi bagian utuh dari pembangunan Indonesia 5 tahun mendatang dan seterusnya baik itu pembangunan yang bersifat fisik dan juga pembangunan manusianya.